Misa diduga akibat koseting kelistrikan dan bocornya tangki bahan pakar sebuah mobil di Kabupaten Cianjur terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Beginilah kondisi mobil sedan bernomor polisi F1243BM terbakar di Jalan Raya Mangun Sakoro, Kabupaten Cianjur pada Kamis malam. Saat kejadian, pengendara mobil sendiri sudah mencium bawa bahan bakar di dalam mobil tersebut. Namun saat masih dalam perjalanan, tiba-tiba bagian depan mobil muncul kobaran api yang membesar sehingga membuat pengendara panik dan keluar mobil. Dugaan sementara, mobil mengalami kebocoran pada tangki bensin serta terjadi korsleting kelistrikan pada bagian mesin sehingga api dengan cepat membakar bagian depan mobil tersebut. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Sementara menurut saksi mata di tempat kejadian, Saki melihat adanya bensin yang melucur dari bagian depan bawah mobil. Tiba-tiba api muncul dan membakar mobil. Kejadian yang terjadi di pusat perbelanjaan ini pun membuat warga sekitar lokasi panik. Itu kalau ngobli di belas rumah, pas lihat di bawah ada api. Itu waktu belok atau gimana mobilnya? Pas lurus. Pas lurus? Mas saya kelihatan saya pas lurus. Ada api? Ada api di bawah. Kalau ambil-ambil refleks gitu kan. Langsung teriak ada api ke sopir? Ada kanan setar, ada hilang, ada api gitu kan. Itu ke luar saya yang ambil. Karena yang kedua, kalau mulai sepuluhnya tidak padam. Pas bukan patuh, terlalu banyak yang berbeda. Itu ada berapa orang di dalam mobil. Satu orang. Sementara itu api dapat dipadamkan setelah dua unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Heri Setiawan, Bandung TV